Tiga orang pria dan satu orang wanita ditangkap karena dicurigai akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap calon presiden dari Partai Demokrat Amerika, Barack Obama di daerah Denver, Colorado. Kini kasus ini sedang dalam penyelidikan polisi bagian Colorado. Seorang tersangka bernama Tarin Gattrell ditangkap saat dilakukan pemberhentian kendaraan dalam pemiksaan lalu lintas. Sementara dua tersangka lainnya ditangkap di dua kamar hotel yang berbeda. Meskipun hasil penyelidikan masih belum diketahui secara pasti, tetapi ada kecerigaan bahwa empat orang tersangka tersebut memiliki hubungan dengan kelompok supremasi kulit putih yang menentang Obama dan tengah mempersiapkan pembunuhan atas barak Obama di Stadion Sepak Bola saat Obama menerima pencalonan dirinya pada Kamis malam. Sementara itu, pemerintah Federasi Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka bukanlah bagian dari sebuah organisasi yang terencana. Tindakan mereka juga bukan ancaman yang serius.